Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pengusaha tak ragu dan tidak bersikap wait and see berinvestasi di tahun politik. Jika menilai saat ini merupakan waktu yang paling tepat bagi pengusaha untuk berinvestasi. Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak pengusaha untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi di tahun politik. Sebab di tengah kondisi yang tidak pasti saat ini, harga-harga yang ditawarkan untuk berinvestasi cenderung lebih murah. Dampaknya, kemungkinan pengusaha untuk meraih untung bisa lebih besar. Menurut JK, ketika suasana sudah semakin membaik, harga-harga akan kembali naik. Terlebih, Indonesia memiliki 260 juta masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai konsumen. Pada tahun politik ini, banyak sektor yang berpotensi mendulang keuntungan. JK mengakui banyak calon investor yang masih wait and see karena melihat tingginya unsur keridapastian. JK memastikan pemerintah tetap menjalankan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk Kementerian Keuangan dalam menjalankan insentif fiskalnya. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Jika mengatakan data-data ekonomi seperti inflasi, penerimaan pajak dan insentif fiskal tahun lalu, mampu membuat iklim usaha Indonesia tetap menarik karena mampu membuat ekonomi tumbuh 5,17 persen di tengah tantangan kondisi ekonomi global. Selain itu, JK menilai sektor bisnis manufaktur menjadi sektor yang penting dan akan menjadi fokus pemerintah ke depannya. Seiring dengan pertambahan nilai dan dampak ekonomi yang dihasilkan melalui sektor ini. Reza Yuliansa, Berita 1, Jakarta